Halo assalamualaikum selamat datang di channel marianma kitchens hari ini saya akan buat breakfast roti puri bahan-bahannya adalah tepung gandum kita buat dalam 500 gram sedikit air, sedikit minyak makan dan garam inilah bahan-bahan yang kita mau bikin roti puri sedikit minyak sedikit garam dan kita letakkan air sedikit demi sedikit untuk membacu mengadun tepung ini sehingga sabati oke inilah tepung yang kita ulis tadi dan ini kita ulis selama kita akan biarkan dia selama 2 jam so ini kita selepas 2 jam kita akan bulat-bulatkan dia macam ini oke kita sudah bulat-bulat dia menjadi seperti ini ya kemudian kita akan canaikan dia untuk membuat roti puri oke sekarang kita mau start canai sudah untuk membuat roti puri ya buat seperti ini bulat-bulatkan oke bulat sudah seperti ini dan kita sedia untuk masukkan ke dalam minyak oke minyak sudah panas so kita akan letak ini secara perlahan-lahan dia akan kembung seperti ini dan kita terbalikkan dia pusing 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 oke sekarang kita akan buat dal kacang kuda ini ialah kacang kuda yang kita sudah rendam semalaman kemudian ini satu biji tomato satu biji bawang merah dan satu buku bawang putih sedikit perasa dan garam oke sekarang kita akan masak dal masukkan sedikit minyak masukkan bawang masukkan bawang masukkan bawang putih dan kau sehingga bawang putih dan bawang merah ini lembut dan naik wangi oke sekarang sudah kelihatan bawang putih bawang merah sedikit keperangan so kita masukkan tomato oke tadi saya lupa bagitahu kita masukkan sedikit serbuk kunyit dan serbuk cili cili merah sedikit gaul dia sehingga sabati dan kita lihat ini dia punya apa ini tomato sehingga dia betul-betul masak masukkan sedikit serbuk perasa dan sedikit garam oke bahan-bahan sudah masak sepenuhnya dan sekarang tiba-tiba kita kasih masuk ini kacang dal kacang dal ini kita akan masak dengan api yang sederhana selama 10 menit oke sekarang siap sudah kacang kuda dal kita so option dia kita boleh tambah sedikit lada lada hijau dan sedikit daun ketumbar untuk option untuk penyedap rasa gaul seketika dan sedia untuk dihidang oke inilah roti puri dan dal kacang kuda yang kita buat hari ini dan jangan lupa subscribe like and share channel Maria Makijan untuk melihat video seterusnya jangan lupa mencoba di rumah dan sila tulis di ruangan komen terima kasih selamat menikmati